Sebuah video yang memperlihatkan tenaga kesehatan atau nages yang tertidur di suatu lokasi pemakaman karena kelelahan kini menjadi viral. Perisiwa itu terjadi pada Minggu 4 Juli 2021 sore di tempat pemakaman umum Desa Jalatrang, Kecamatan Ciamis. Seluruhnya disebut kelelahan lantaran banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang harus dijemput, dipula sara, dievakuasi ke pemakaman hingga dimakamkan. Dilansir Tribun Jabat.com saat dikonfirmasi, ternyata petugas merupakan pasukan Gorgom, tim pemula saran jenazah dari Satgas Penanganan COVID-19 Ciamis. Seorang relawan pasukan Gorgom, yaitu Ohim, 28 tahun, ketika dimintai keterangannya pada selasa 6 Juli 2021 memberi penjelasan. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada sore hari. Ia bersamarkannya saat itu sedang menunggu kedatangan jenazah pasien COVID-19 dari Bandung. Ia dan rekannya saat itu sedang beristirahat di jalan setapak dekat Saung Penyimpanan Keranda karena gelelahan. Mereka pun masih memakai APD lengkap lantaran terus melakukan penanganan terhadap jenazah pasien COVID-19. Kejadian diketahui terjadi di Komplek Pemakaman Umpung di kaki Gunung Sawal Ciamis, Jawa Barat. Ia disebut iseng mengambil video tersebut, namun ia tak menyangka jika videonya itu akan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!